Setelah menjadi PLT Wali Kota Tegal, menggantikan Wali Kota Nonaktif Masita Suparno, Nur Soleh langsung melakukan kunjungan ke PDAM setempat. Dia meminta segenap karyawan di PDAM untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan merespon laporan-laporannya. Dalam kunjungannya, PLT Wali Kota itu, dia bertotap muka dan memberi pengarahan langsung kepada seluruh karyawan PDAM. PLT menyampaikan alasan datang ke kantor PDAM karena dirinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa administrasi yang telah berjalan kurang baik. Dalam pembinaan terhadap seluruh karyawan dan direksi PDAM berlangsung tertutup, selain itu juga pintu ruangan dijaga oleh petugas Satpol PP. Namun demikian, PLT Wali Kota usai memberikan pembinaan langsung menyampaikan hasil pertemuannya dengan karyawan dan jajaran direksi PDAM. PLT Wali Kota berpesan terkait kasus yang sudah terjadi menimpa Wali Kota non-aktif Siti Masita Suparno agar jangan saling menghujat. Namun, justru dijadikan pelajaran untuk memperbaiki birokrasi. Saya pesan saya untuk PDAM, jajaran PDAM, supaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian juga harus secara administrasi harus ditertibukan. Karena saya melihat, mendengar bahwa administrasi di PDAM belum begitu baik. Semoga saya tadi menyampaikan kepada PT PDAM supaya membaiki kinerja dan administrasi PDAM. Kalau administrasi, memang kami setahu kami setiap tahunan di audit oleh PPKP. Di dalam audit PPKP, Alhamdulillah kita tidak ada hal-hal yang sifatnya administrasi, kesalahan administrasi tidak ada. PLT Wali Kota juga meminta agar pejabat direktur PDAM selalu berkoordinasi dengan pejabat-pejabat struktural. Apa yang selama ini menjadi kendala di PDAM, seperti kebocoran pipa dan klaim pengaduan masyarakat, harus bisa diatasi dan ditanggapi dengan cepat dan baik.